Ini adalah tampilan video percakapan Texting Story. Bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi. Pertama, kita buka Play Store kita. Dan kita download aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat video pembelajaran tersebut. Di sini kita menggunakan aplikasi Texting Story. Jadi kita di sini akan membuat cerita teks yang bisa menghasilkan imajinasi dari peserta didik kita dalam memahami percakapan yang dibicarakan oleh dua orang. Nah, tampilannya seperti ini. Ini bisa kita ganti namanya dengan klik edit names. Misalnya kita di sini menggunakan dua orang, namu dan dino namanya. Kita bisa menambahkan nama-nama di sini. Kita bisa mengganti fotonya. Mengganti foto bisa kita lakukan. Kalau mengganti tema dan mengganti suara percakapan itu tidak bisa untuk gratisnya. Nah, di sini harus kita beli. Sebenarnya ini harganya tidak mahal. Salah satu fiturnya yang kalau versi berbayarnya adalah bisa menambahkan gambar di percakapan. Nah, itu sangat seru sekali untuk memperkaya dari isi dari video pembelajaran yang akan kita buat. Nah, di sini kita bisa mengetiknya di menu pesan atau kita sudah persiapkan percakapannya dalam bentuk word atau dalam bentuk notepad seperti ini. Kalau dalam bentuk notepad seperti ini, kita tinggal melakukan copy paste saja. Nah, seperti ini ya. Kita copy paste dan kita kirim. Kalau mengganti namanya, kita klik nama Dino dan kita copy paste saja dari yang Dino. Kita juga bisa mengetikannya seperti biasa. Nah, seperti ini ya. Kalau di copy paste, dia akan bergerak otomatis seperti ini. Seperti orang sedang mengetik, tidak langsung muncul semuanya. Kita kembali ke namu. Kita klik dulu namu-namunya dan kita copy paste lagi dari teks percakapan yang akan kita buat. Nah, di sini kalau ada tanda-tanda baca yang kurang tepat, ini bisa kita ganti. Tadi tanda strip berubah jadi titik, kita ganti. Nah, untuk copy paste ini, kalau tadi saya coba, itu tidak muncul semuanya kalau untuknya panjang. Makanya di sini saya buat dalam beberapa percakapan. Kalau mengetik, bisa panjang. Tapi kalau di copy paste di sini, terbatas, terpotong separuh. Kalau yang kita copy paste panjang. Oke, selanjutnya, ini kita buat untuk yang Dino. Kita klik dulu nama Dino-nya dan kita copy paste lagi atau bisa kita ketik. Lalu kita kirim. Nah, situ kan agak panjang punyanya si Dino. Makanya saya bagi dalam beberapa bagian. Sambil itu menunggu, masih mengetik, kita bisa melakukan copy dari notepad kita atau dari blog sebut. Atau kita mencari sumber percakapan dari internet juga bisa. Nah, jadi di sini ada temanya. Dalam percakapan ini yang nantinya akan kita berikan penugasan kepada peserta diri kita dalam pembelajaran daring atau jarak jauh ini. Ini sebagai alternatif agar siswa kita tidak bosan dengan sistem pembelajaran kita. Jadi kita harus membuat pembelajaran yang beragam atau yang bermacam-macam. Oke, kembali ke namu. Kita copy paste lagi. Ini bisa kita teruskan sampai percakapannya terakhir. Terakhir, namun di sini saya contohkan sampai di sini saja. Ini ya, tadi berhenti karena terlalu panjang. Itu bisa kita lanjutkan dengan menulis biasa. Nah, seperti ini. Kita kirim. Sayang sekali untuk versi gratisnya kita tidak bisa menambahkan gambar ke dalam percakapan. Nah, kalau sudah kita bisa membuat videonya. Kita bisa preview dulu. Kita lihat ke atas. Adakah kata-kata yang masih salah. Kalau kiranya sudah tepat, kita klik-klik video. Nah, di sini prosesnya akan berlangsung. Ini lama atau tidaknya sesuai dengan panjang percakapan yang kita buat. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini awalnya saja agak lama. Tapi nanti kalau sudah berjalan, ini akan cepat proses berjalannya. Kalau sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan preview dari video yang sudah kita buat. Seperti ini ya. Ini adalah percakapan-percakapan yang sudah kita buat tadi. Ini kalau ada fitur gambarnya di versi gratisnya, ini lebih menarik. Sayang sekali kita harus membelinya. Nah, kalau untuk mendownloadnya, kita klik ikon downloadnya. Maka proses downloadnya akan dimulai. Nah, ini adalah selesai. Kita lihat di galeri kita untuk melihat hasil dari video yang sudah kita buat tadi. Ini akan masuk di album. Akan ada folder semester sendiri, yaitu folder movies. Nah, di sini videonya bisa kita putar. Ya, kita like, kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini juga bisa kita share ke berbagai media. Seperti WhatsApp, Passroom, atau yang lainnya. Ini kita kirim ke WhatsApp, ke salah satu grup, atau kontak, atau grup Classroom. Agar bisa kita berikan materi dan pemegasan kepada peserta diri kita. Demikian saja yang dapat saya bagikan pada tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.